ini sudah masuk area makam beliau ya ini sudah masuk area makam beliau jadi kita mau ziarah dulu kita berdoa mendoakan beliau yuk masuk Assalamualaikum Kak Faham tadi kan sebelum kita masuk ke makamnya Eyang Puspo Negoro itu kan kita ngelewati beberapa cungkup makam-makam besar itu nah itu siapa? apakah keluarganya atau bubating gersek yang lain itu gimana? Assalamualaikum kali sini Pak? oleh Mario Mas Mario? iya Mas Mario asli sini? atau asli mana mas? asli Jawa Tengah asli Jawa Tengah masnya oke mas Kalau sayang dan juga awal kata puka aku lihat aku 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamu sekarang mau ziarah ke Bupati Pertama Gersik terutama bagi dulur-dulur lagang Gersik belum tahu siapa Bupati Pertama lah kita akan ziarah untuk mengenang jasa beliau siapa sih Bupati Pertama Gersik Radbentumenggung Pusponegoro atau Kiaitemunggung Pusponegoro itu Bupati Pertama Gersik dari tahun berapa nanti kita ulas sejarahnya sampai hari ini ini wilayah makam beliau ini? kalau area makamnya ini satu komplek dengan makam Sheikh Maulana Malik Ibrahim lebih tepat ya satu komplek lebih tepatnya dari sebelah selatan terus kita nanti masuk jadi beda komplek sendiri siap-siap kita langsung aja masuk ya ini kita sudah masuk kompleknya makam Kiai itu menggung Pusponegoro jadi seru puters makam beliau ini ada areal juga di dalam areal ini itu termasuk iya nah disini termasuk makam-makam tua lor makam-makam zaman dulu kerajaan contohnya seperti ini nah ini ini tulisan-tulisannya seperti huruf-huruf lama kan jadi ini salah satu di makam areal makam ya maksudnya kita lihat dari bentuk nisannya dan makamnya ini ini makam lama semua ini belum kita ke makam yang Pusponegoro lho mat terus ada beberapa kita cungkup-cungkup kemudian masih luas sekali kak ya iya ini masuk kesini kalau makam beliau dimana kak makam beliau setelah bangunan-bangunan ini nah ini ada makbaro-makbaro sendiri ini ini dikunci lor jadi kita tidak bisa jaroh ini makam nah ini cuma masuk kesini wah berarti banyak sekali itu masih ada juga cak iya jadi makam-makam itu seperti dikasih bangunan itu sendiri nah seperti ini juga ini bangunan raja dulu sampai sini oh iya ini makam-makam siapa saja cak ya ini seperti makam-makam zaman dulu cak iya memang bukan seperti ini memang zaman dulu kita lihat dari apa dari bangunan orang dulu ini salah satu ini contohnya kan nah ini kita masuk aja kan harus nunduk ini menunjukkan pelajaran Andap Asor lah tawaduk lisannya juga disini dituliskan prasasti nya ini sudah masih huruf ini oh itu ya batasnya cak ya iya makam beliau dimana cak ayo kita langsung ke makamnya beliau cak ya lah ini masih ada lagi kan ini ingatullah sifatullah Allah Muhammad nah ini ini mat masuk ke makam Kiai Ngabehitu menggumpus Ponegoro Bupati Ngersik Kaping Setunggal 1688-1696 nah ini masa pemerintahan beliau Bupati pertama sampai sekarang berapa tahun kita hitung aja nanti ini ini sudah masuk area makam beliau lah itu mat oh ini di area makam pahlawan ya cak ya iya kalau di area makam pahlawan dari sana tadi ini sudah masuk area makam beliau cak iya ini sudah masuk area makam beliau cak jadi kita mau ziarah dulu kita berdoa mendoakan beliau yuk Assalamualaikum kaya itu menggumpus Ponegoro adalah Bupati Ngersik yang pertama beliau menjabat Bupati pertama di Gersik kurang lebih tahun 1688-1696 Masehi beliau wafat 11 November 1721 di usia 70 tahun dan dimakamkan di Komplek Makam Gapuro Sukolilo Pada Komplek Makam Gapuro Sukolilo juga terdapat makam antara lain Tumenggung Joyo Negoro Kyai Tumenggung Joyo Dirjo dan Kyai Tumenggung Sosro Negoro dan kerabat-kerabat lainnya makam ini sebenarnya disebut Komplek Makam Asmara Taka tetapi sekarang lebih lazim disebut Komplek Makam Puspo Negoro selain sebagai pendiri kota Ngersik pertama kali beliau adalah tedak turun dari Prabu Kertawijaya Wijaya Parawakdana atau kita lazim sebut kita kenal Prabu Brawijaya kelima Maharaja Majapahit tahun 1448-1451 jalur keturunan beliau itu dari Putra Raden Aryodamar Raden Kusen Aryo Terung Aryo Banding Kyai Ageng Setro 1 Kyai Ageng Temasik 1 Kyai Ageng Temasik 2 Kyai Ageng Setro 2 Kyai Ageng Tumenggung Puspo Negoro lah pada komplek pemakaman ini terdapat tiga pintu masuk yang pertama yaitu Paduraksa itu sebelah timur Paduraksa 2 atau Tabir Timur dan Paduraksa Utama tepat di depan cungkup makamnya dengan 2 baris tulisan berhuruf Arab diatasnya dan 2 baris tulisan dengan aksara jawa di bawahnya lalu sebaris tulisan berhuruf latin berbunyi makam Puspo Negoro sedangkan bangunan cukup makam berupa bangunan kuno berdinding tebal dengan lubang pintu masuk yang cukup rendah jadi membuat orang yang harus membungkuk untuk masuk ke dalam jirat kubur Raten Puspo Negoro makamnya terbuat dari batu andesit dengan nisan berukir terbuat dari batu putih dan terdapat inkripsi yang sudah mulai memudar termakan usia jadi saat ini makam beliau menjadi salah satu wisata obyek religi yang rame dikunjungi wisatawan banyak pengunjung yang datang ke tempat ini untuk berdoa dan bermunajat komplek makam tersebut berdekatan dengan komplek makam Sheikh Maulana Malik Ibrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Assalamualaikum ini Cak Mus mau bertanya mungkin suruh puter Kak Faham tadi kan sebelum kita masuk ke makamnya Eyang Puspo Negoro itu kan kita lewati beberapa cukup makam-makam besar itu nah itu siapa? apakah keluarganya atau bubating gersek yang lain itu gimana? Assalamualaikum kali sini Pak? oleh Mario mas Mario mas Mario asli sini atau asli mana mas? asli Jawa Tengah asli Jawa Tengah oke mas ini mas jenangkan ini tapi juru kunyinya bukan Samen mas? bukan saya Samen? saya berang kasih amanah lah oh beliau ini yang salah satu dikasih amanah sama juru kunyinya makamnya yang Puspo Negoro oke nih mas informasi sedikit tadi Cak Mus kan sebelum Ziharoth bertawasul ke beliau kan tadi lewat di depan areal makam ini ada cukup-cukup besar itu siapa mas? kalau boleh tahu mas? masih kerabat semua sih mas masih masih kerabat ya masih kerabat beliau ya jadi tapi Bupati Inggrsek juga Pak? hampir atas beda beda Bupati Inggrsek dari beda Bupati Inggrsek dari ya mungkin dari ada Bupati Sumeno Bupati Sumeno Bupati Sumeno Bupati Sumeno masih kerabat beliau jadi yang di areal tadi yang ada beberapa cukup besar rata-rata memang bukan Bupati Inggrsek ya mas cuman masih ada kerabat dengan yang Puspo Negoro Bupati di daerah lain tapi dimakamkan di areal sini kalau keluarga yang biasanya cuma Bupati Kedua kalau Bupati Kedua ini disebelah mana mas? yang sini nah ini Nur jadi disebelah sini ini ada makamnya Kiai Jimat ya nanti kita bertawasun juga nah ini Alhamdulillah jadi Mas Mari ini sudah ngasih informasi lah paling nggak biar kita nggak tahu soalnya beberapa rata-rata dikunci mas ya tadi kan makamnya memang itu Bupati cuman bukan daerah Kedua cuman masih kerabat dengan beliau makanya dimakamkan di areal sini Bupati Pasuruan ada Bupati Sumedep dan sebagainya kalau informasi paling nggak sejarah bahwa Ayang Puspo Negoro ini kan masih keturunan Raja Brawijaya kelima mas oke gitu jadi itulah sekilas jadi biar nggak penasaran tadi makamnya siap omat soalnya ditulis Ono Coroko Cak Mus dulu sekolah nggak masuk Mas Ono Coroko nanti kita baca oke makasih Mas Mario waktunya mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi Barokah oke kita lanjut nah Alhamdulillah ini tadi Cak Mus sudah selesai sambang ngopi di makamnya Ayang Puspo Negoro jadi terus ikutin terus sambang ngopi Cak Mus di tempat asik tempat unik tempat-tempat bersejarah yang lainnya yang pasti di sambing ngopi ya gitu aja ikutin terus salam seruput Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah